Pernah mikir gak kalau masa-masa indah bersama keluarga akan berlalu? Karena kemungkinan kita akan disembuhkan dengan aktivitas-aktivitas pribadi nantinya. Sementara waktu terus berjalan, ayah ibu semakin berumur, adik-adik dan keponakan akan semakin besar dan memiliki kehidupannya sendiri. Konsep waktu dari dulu selalu sama, tidak bisa diulangi. Sebelum masa-masa itu terlewat, buat sebanyak-banyaknya momen bersama orang-orang terkasih. Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, selamat datang di Rebek BNC, ngomongin arsitektur dan interior bareng gue, Bek. Desain story reuni keluarga adalah ungkapan hati yang dituangkan melalui desain saat seseorang sadar sudah banyak momen dilewatkan bersama orang-orang terkasihnya atau keluarganya. Terutama pada masa pandemik, saat sebagian orang tidak bisa pulang karena sedang bekerja di luar dan tidak bisa sembarangan pulang karena takut membawa virus. Saat berkunjung ke rumah orang tua, terutama saat hari-hari besar, semua anggota akan datang dan berkumpul ke rumah bapak dan ibu. Mereka berewani di rumah dan membuat momen indah di setiap tahun. Dengan kondisi existing bangunan standar, rumah-rumah diperkabungan ukuran 6x12. Ukuran ruang belum memenuhi standar kenyamanan, ditambah juga pemilihan dimensi pun itu tidak seimbang dengan ukuran ruang. Hal ini menjadikan ruangan kelihatan sumpet dan sempit. Tentunya sirkulasi dalam ruang jadi tidak nyaman. Walau di lahan yang minim, reuni keluarga sudah dilengkapi karpot, ruang keluarga yang terkoneksi dengan dapur yang luas, juga ruang kerja untuk si owner WFH tentunya. Kamu sediakan library yang berfungsi sebagai kamar sementara ketika si bungsu pulang ke rumah. Kamar-kamar standar kenyamanan sudah seperti staycation di hotel. Yang lebih menarik, reuni keluarga sekarang sudah dilengkapi balkon, pengganti taman, dan seating area outdoor. Kita memaksimalkan komposisi ruang dengan disupport peletakan purnitur yang seimbang, di mana kebutuhan ruang lantai 1 di rencana baru, kebutuhan ruangnya sama seperti di kondisi rumah lama. Konsep pasatria unik keluarga adalah modern, yang dibentuk dari kebutuhan-kebutuhan, ukuran, dan syarat-syarat khusus yang diinginkan owner. Yaitu fungsi yang terpenuhi dan privasi penuh, yang di mana lokasi ini sangat banyak orang lalu-lalang meski di lahan yang sangat terbatas. Didominasi dengan warna monokrom sebagai tampilan general, diaplikasikan semi-industrialis dengan penggunaan ekspo semen, dan penggunaan tekstur fiber cooper sebagai pokal poin bangunan. Foyer juga diberikan pencahayaan alami dari luar, selain ruang akan lebih terang, cahaya juga akan tersebar ke ruang-ruang sebelahnya. Foyer ini sebagai arah masuk utama berupa lorong, nantinya ada storage untuk menyimpan sendal atau sepatu. Dapur diletakkan di depan bangunan, kondisi lapangan sangat bising di area depan, jadi area depan dipungsikan untuk ruang-ruang yang sifatnya tidak memerlukan kedap suara yang tinggi. Dapur ini juga didesain semi terbuka, jadi saat tidak digunakan, tampilannya akan terbuka. Ini juga mensupport kesan ruang yang long, menjadikan kesan ruang yang luas. Jika aktivitas masak yang serius, barulah fungsi dapur ini akan ditutup. Ruang keluarga mempunyai view utama sebagai media relaksasi saat berada di ruangan ini. Tinggi pelafon yang rendah akibat split level dimanfaatkan tampilannya lebih intim, yang akan diaplikasikan drop pelafon dengan lighting 4000K. Sehingga ruangan ini tidak terlihat kaku, dan menghasilkan bentukan yang atraktif. Ruang makan memanfaatkan corner tangga dan toilet di bawah tangga, sehingga pengaplikasian menggunakan hanging chair atau bench. Jadi selain memanfaatkan space, looknya jadi seperti makan di kape-kape bukan? Selain mempunyai area sitting outdoor, ruang duduk teras di balkon, living room yang lega, juga dilengkapi ruang santai untuk baca-baca. Yang dimana ruangan ini juga berfungsi sebagai ruang tidur sementara yang bisa ditutup menggunakan pintu folding. Meskipun cahaya masuk sudah banyak didapat dari bukaan jendela depan, taman belakang bisa dimanfaatkan juga untuk mendatangkan sinar masuk. Kamar tidur PIP di mana kamar tidur ini disediakan untuk anak-anak yang sudah berkeluarga yang fasilitas fungsi dan looknya sudah menyerupai kamar hotel. Kamar ini sudah dilengkapi kamar mandi utama dengan bathtub dan walk-in closet. Terima kasih telah menonton! Penggolongan reuni keluarga termasuk bangunan hemat energi yang memanfaatkan pencahayaan dan penghawaan alami yang total. Demikian cerita desain kali ini sebuah menambah inspirasi untuk Anda semuanya. Silahkan tinggalkan ide desainmu di komentar untuk ide desain selanjutnya. Untuk mendownload dana silahkan cek deskripsi ikuti terus cerita desain tripek BNC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!